Intro Pasca kebakaran pasar barang bekas Kudus pada Rabu, 5 Juni 2024 lalu yang menghanguskan 276 kios pasar. Pol Res Kudus bersama petugas gabungan dari unsur TNI, instansi, perwakilan Ormas dan BM serta para pedagang bergotong-royong membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Dengan menggunakan alat seadanya seperti cangkul dan sekok, puing-puing sisa kebakaran dimasukkan ke karung dan diangkut ke mobil truk untuk dibuang. Kapol Res Kudus, AKBP Didit Dwi Susanto yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut mengatakan, Kegiatan bersih-bersih yang dilakukan secara gotong-royong tersebut merupakan rangkaian hut Bayang Karake, 78 serta sebagai wujud kepedulian negara hadir dalam membantu masyarakat terutama para pedagang yang mengalami musibah kebakaran. Di sela-sela kegiatan, Pol Res Kudus juga memberikan pemberian bantuan sosial berupa sembako kepada 200 pedagang Pasar Babi Kudus yang menjadi korban kebakaran. Dari Kudus, Olivia melaporkan. Terima kasih telah menonton!